Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke perencanaan dimensi salurannya ya, penggambarannya. Oke, kecepatan alirannya kita hitung dulu. Rumusnya adalah K kali R pangka 2 per 3 kali I pangka setengah. Kita masukkan diperoleh nilainya adalah 2 meter per sekon atau detik. Kemudian elevasi dasar saluran adalah 13,15 dikurangi 1,5. Tadi kan hanya 1,5 ya. 13,15 adalah elevasi gunung saluran. Nah, 11,65 ini kita taruh di sini ya, di dasar salurannya. Maka di bagian muka air, di saluran hulu, di hulu saluran kelembaran adalah 13,15. Kemudian cara menggambarkan dimensinya, yang pertama tadi caranya gini dulu ya. Berarti kita buat, ini maaf ya kalau tidak lurus, cuma sekatannya kadang-kadang seperti itu. Kalau Anda kan pakai penggaris ya. Kalau manual, kalau auto-cat ya silahkan pakai auto-catnya. Oke, kita gambarkan dulu. Oke, begini ya. Ini adalah, maaf, kalau tidak lurus. Ini adalah dasar salurannya. 1,5 ya. Saat menggambarkan, harus skalatis ya. Misalkan Anda pakai penggaris. Misalkan, 1,5 cm kan kecil banget. Ya boleh, di 2 kalikan. Jadi 3 cm. Yang penting skalatis. Kalau misalkan semua dikalikan 2, bagian dasar, bagian pengiringannya pun juga sama. Dikalikan dengan 2. Kalau pakai penggaris ya. Misalkan kalau pakai auto-cat. Ya itu skalanya pun jatuh-jatuh lagi. Supaya, apa namanya, gambar itu bisa terbaca. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil sekali. Oke. Kemudian kita akan menggambarkan tingginya ya. Tingginya kan sama, karena B sama dengan H. 1,5 juga. Sebenarnya kan di sini trapezium itu ada kemiringan. Tadi disampaikan bahwasannya, M-nya itu adalah 1. Artinya apa? Perbandingan antara tinggi, tidak tinggi ya, kedalaman. Kedalaman saluran dan lebar dasar saluran itu berarti sama. Berarti H-nya berapa? H-nya itu adalah 1,5. Caranya kita gambarkan dulu. H-nya 1,5. 1,5. Oh, maaf, bukan di sini ya. Saya hapus dulu. Karena sama. Berarti kalau misalkan hanya 1,5, kalau 1 banding 1, maka B-nya pun 1,5. Maka kita gambarkan ya. Kita gambarkan horizontalnya dulu ya. Supaya nanti mudah menarik gambarnya. kita buat sama, 1,5. Batasnya di situ ya. Kita ambil sama. Kemudian tinggi 1,5 juga. Aduh, mirip, mirip, mirip. 1,5 ya. Batasnya di sini ya. 1,5. Jadi kalau misalkan disoal, diketahui bahwasannya, M-nya itu 1 banding 1,5. Berarti H itu tetap selalu sama. hanya misalkan disitu 1 maksudnya ya. Berarti kalau misalkan hanya 1,5, maka bagian horizontal yang ininya berapa? Kalau perbandingannya 1 banding 1,5. 1,5. Berarti 1,5 dikali 1,5. Berarti dikali. berarti kita gambarkan horizontalnya berapa? 2,25. Seperti itu ya. kayak gini. Bisa dipahami ya. Berarti di sini gambarnya bukan 1,5 lagi tapi 2,25. Kenapa? Karena M-nya adalah 1 banding 1,5. Kalau misalkan M-nya 1 banding 2, berarti H-nya tetap selalu ya. H itu ikutin yang diketahui ya. Karena kan nilainya M banding 1 itu 1 itu si H itu. Berarti kalau misalkan ininya adalah 2, maka horizontalnya berapa? M-nya 1,5 karena M 1 banding 2, maka horizontalnya adalah 1,5 kali 2, 3. Terus bagaimana proses selanjutnya? Kita hubungkan antara ujung ini dengan ujung. seperti ini. Terus bagaimana kita hapus. Bukit banget makan Nggak Nggak aku tambah lagi Buat maaf ya. Sambil ada suara-suara fix Nah, seperti ini. Bukit juga dengan yang kirinya. Kita gambarkan dulu. Batasnya di sini, oke. ini sama 1,5 kenapa 1,5? Karena M-nya 1 banding 1, sehingga yang kita anggap horizontal ya, ini bukan dasar seluar, tapi horizontalnya adalah sama seperti H. H-nya tetap 1,5 seperti ini. Kemudian bagaimana? Kita tarik garisnya. kemudian kita hapus tadi ini hanya sebagai garis bantu saja ya. Kalau pakai pocket juga sama ya. Kalau pocket justru ada yang otomatiskan ya. Bisa terhubung sendiri kalau ada dua garis. Seperti itu. Nah, untuk menggambarkan yang pasangan batu, itu mah sebenarnya mudah ya. tinggal Anda gambarkan saja. Kira-kira ketebalan pasangan batu itu sekitar 0,3. Ini mah tidak masalah ya. Disesuaikan sama kebutuhan saja. Yang penting dimensinya terlebih dahulu. Dimensi itu yang di dalamnya ini yang dilewati oleh air. Tempat tertampungnya air. Kemudian diketahui hanya berapa? 1,5. Oke. Kedalaman. Namanya kedalaman itu adalah bagian dari saluran yang dilewati oleh air. Nah, di sini Anda lihat juga pasti tidak selalu namanya air itu dan tidak boleh didimensikan atau direncanakan itu tepat di paling atas saluran. Justru harus diberi namanya tinggi jagaan. tujuannya apa? Kalau misalkan ada banjir atau misalkan ada debit yang berlebih seperti itu maka dengan adanya tinggi jagaan ini air tidak akan keluar dari saluran atau meluap. Seperti itu. Berarti kita baru mendesain tingginya tadi 1,5. untuk tinggi jagaannya nanti kita bisa lihat nanti saya pergerakan dulu saja. Oke, nanti di sini kita belum bisa menggambarkan sebelah samping-sampingnya belum bisa karena ini baru ketinggian ke dalam air yang dilewati oleh air. maksimumnya seperti ini. Ini airnya di sini. Air. Terima kasih. Karena kalau pakai word agak susah lebih lama. Ini kan cuma sekian saja. Oke, kemudian misalkan kita lihat di tabel berdasarkan debitnya tinggi jagaannya misalkan 0,3 meter atau 30 cm. Maka kita gambar dulu 0,3. Misalkan di sini 0,3 ya kan. Yang kiri kemudian yang kanan juga sama. Itu 0,3. Kemudian supaya ini terhubung dengan garis yang miring ini kita tarik garis yang lurus yang tegak lurus terhadap tinggi jaga. kemudian kita tarik seperti ini. Yang sebelah sini juga sama. Seperti itu ya. Kemudian kita hapus garis pantulnya tadi. Jadi kita tarik garis yang tinggi jaga. Nah, jadilah saluran irikasinya. Berarti salurannya lebarnya 1,5 kemudian tingginya adalah 1,5 atau kedalaman saluran yang ini ya, berarti yang ingat, yang dilatih oleh air nah, ini 1,5 juga nah, begitu cara menggambarkannya, kalau mau menggambarkan pasangan batunya silahkan anda gini ya prosesnya gini jaranya ya, kemudian saya akan menggambarkan kembarkan silahkan oh, berapa sih nah, seperti itu ini adalah pasangan disini kan kita pasangan batu kemudian masukkan ya 11,65 ini mah dapat dari perhitungan tadi ya, muka air rencana ada semua di oh, ada tanda plus artinya, kalau plus itu posisinya terletak di atas muka air laut dia, kalau plus kalau negatif berarti di bawah air laut seperti itu cara penggambarannya ya oke, karena kemarin banyak yang tidak mengumpulin tugas maka silahkan hari ini saya beri tugas ya harus wajib semuanya mengumpulkan kalau tidak mengumpulkan maka tidak boleh mengisi absen ya kemudian tugas untuk di rumahnya adalah membuat gambar ini dalam autocad ya seperti itu karena kan sudah pada dapat materi ya gambar teknik ya kalau tidak salah atau autocad ya saya rasa cukup untuk penjelasan pendimensian sauran pembawa sebenarnya hampir sama di matakulia hidrolika ya sebenarnya sama ini mah ya kan karena kan pada prinsipnya juga sama bentuknya ya antara drainase drainase atau selokan sama ligasi bentuknya juga sama umumnya bentuknya adalah trakesium rasanya juga sama pendendeksiannya rumus-rumusnya sama pakai stripper ya kan kemudian diketaubinya rumus keliling luas dan sebagainya itu sama coba dibuka kembali di matuk atau kuliah hidrolika ya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati